What's up basketball fans, welcome back to timeout I'm probably the biggest Carmelo Anthony fans in Indonesia Jadi gue lumayan shock banget Carmelo gak show up in that series Bener jelek banget Apalagi di game ke-6, dia hanya mencetak 7 poin Dan selama di seri lawan Utah Jazz itu di quarter 4 Dia hanya game 1 aja yang mencetak 4 poin di quarter 4 Yang dari game 2 sampai game 6, dia 0 poin Jadi, I don't know what's wrong with Carmelo Anthony Apakah emang umurnya udah tua, jadi udah harus main role yang lain Kemarin ada yang nanya kan, kayak kalo main dari bench bagaimana Carmelo bilang, itu bukan pilihan Tapi gue bilang sih, kayaknya Carmelo harus melihat pilihan itu Kayak Dwayne Wade, bahkan Dwayne Wade sekarang udah mainnya dari bench gitu Dia accept it, dan dia lebih produktif gitu Tapi kalo menurut gue Carmelo mungkin udah harus lihat option itu Karena, the way he's playing in the playoff Bener-bener jelek banget sih menurut gue Apalagi tahun depan dia dibayar 28 juta dolar ya kalo gak salah Jadi, I don't think any team want to, apa ya Mau pick up kontrak itu yang segede 28 juta dolar Now to PG-13 Oh my god PG-13 Gak bisa lah di game ke-6 lagi crucial banget Hanya mencetak 5 poin Dan dia tembakannya 2 dari 16 itu Jadi, PG didn't show up juga And gak clutch But, emang banyak orang yang bilang Wah, itu misalnya foil yang terakhir Yang Rudy Gobert Di fake sama dia 3 poin But, itu emang tipis banget sih Kenanya Maybe if I was the referee, I won't call it too Tapi, that doesn't change the outcome juga Soalnya mereka punya 6 kesempatan Di possession itu Kayak untuk menyamai skor atau memperkecil jadi 1 poin Waktu itu dia down 3 poin Yang awal 9-1, 94 Russell Westbrook 2x 3 poin And then PG juga 2x 3 poin Westbrook 1x layup And then Paul George juga 1x layup Jadi cuma 2 orang itu aja di 6 possession itu Dapet 5x offensive rebound Dan gak ada yang masuk semuanya Jadi, itu sayang banget sih kesempatan menurut gue disitu Mereka harusnya bisa memperkecil jarak ataupun menyamai skor Jadi, itu sih yang membuat mereka kalah Mereka gak bisa masukin 1x di 6 possession Jadi, bukan masalah foulnya Paul George Tapi, kalo mau ngomongin foul Gue sih lebih kecewa yang sebelum itu Kalo ada yang inget Waktu itu Paul George lagi dijaga sama Ricky... Eh, sorry, kok Ricky Dewee? Ricky Dewee gak main Pokoknya ada satu yang jaga Paul George Gue lupa siapa Kurang kali Joe English mungkin Dia tuh motionnya udah nembak Tapi dikasih side out of bounds Itu agak bingung sih gue kenapa Pahala motionnya udah naik ke atas sih Tapi gak dikasih free throw Pahala tuh lumayan crucial juga kalo bisa dapet free throw disitu Dan Russell Westbrook Di game itu gue bilang luar biasa Walaupun dia harus mengambil 43 field goal Tapi dia finish dengan 46 poin Gue jadiin Russell Westbrook Mungkin juga kayak gitu kali Karena temen gue gak ada bisa nge-score lagi gitu Jadi mau gak mau harus nembak terus Dan di fourth quarter Dia juga banyak banget Gue bilang big shots 3 poin Lagi sekali dia udah air ball Nextnya dia 3 poin malah masuk all net gitu Jadi, confidence levelnya gak... Gak terganggu sama sekali Tapi, oke si Thunder next season Gue agak bingung sih harus gimana Banyak yang fans ke Lakers Mungkin udah berharap dengan kalahnya ini PG-13 akan pindah ke Lakers Gue bilang itu, apa ya Besar banget sih kemungkinannya dia akan pindah Gue gak tau juga apakah dia dan Russell Westbrook itu Bersambungnya dia akan pindah ke Lakers Dan untuk Carmelo Anthony sih kayaknya Akan stay mungkinnya di Oklahoma City Karena gue gak pikir ada orang yang ingin pindahkan kontrak yang besar Tapi, yang tricky sih PG-13 nya Tapi kalo gue sih, sejujurnya Kecewa banget lah Oke si keluar di first round Gue expect at least second round lah Mungkin ketemu Houston baru kalah Walaupun emang gue tau semua udah bilang Rok, prediksi lu salah banget bikin Oke si masuk final Kan udah gue bilang di video itu prediksi itu pake hati Gue aja ingin Carmelo to Melangkah jauh aja sih di playoff Emang kalo secara pikiran sehat Pasti semua milihnya Warriors atau Rockets lah Untuk di finals Tapi, gue took the other route Because gue waktu itu pengen ya Oke si, I thought Gue sendiri juga sejujurnya gue pikir Oke si itu build for the playoff gitu Jadi kayak tim ini mungkin emang bener-bener dibangun untuk playoff gitu Apalagi dengan ada 3 pemain hebat Seperti Russell Westbrook, Walchor, dan juga Karmel Anthony Dan ternyata gue salah Tapi, it's okay Gue seneng tapi tetep Ntar dulu gue ngomongin Kev Ntar dulu deh Pokoknya ada satu poin lagi gue mau kasih tau Yaitu pelatih mereka, Billy Donovan Gue bilang Billy Donovan harus diganti Gue dari tahun lalu gak gitu suka dengan Billy Donovan Gue bilang dia gak bisa apa ya I don't think he can manage his players Dan I don't think he can manage superstars Jadi, no disrespect to Billy Donovan Of course, he's a great coach Tapi kalo gue bilang Kurang cocok ya dia ngelatih di NBA I think he's more suitable for college basketball Kalo menurut gue But, we will see Langkah apa yang akan diambil oleh President Team GM Sam Presti Untuk Oklahoma City Thunder Yang pasti, it's gonna be a very interesting summer Untuk Oklahoma City Thunder Apakah Big 3 ini akan pecah atau engga Dan mungkin mereka juga harus Add some more role player sih Tapi mungkin kalo main Andre Robertson gak cedera Mungkin bisa lain cerita juga Karena Andre Robertson Mungkin bisa mencap dengan Donovan Mitchell Yang luar biasa banget Satu seri ini Donovan Mitchell Actually, Utah just won that game Mungkin gara-gara Donovan Mitchell In the third quarter And fourth quarter tuh gila banget sih And Mainnya udah gak kayak rookie Mainnya udah kayak veteran banget And Banyak banget yang bilang gue bandwagon Bandwagon Donovan Mitchell If you know me Dari Summer League sih gue udah bilang Donovan Mitchell akan menjadi rookie of the year So I don't know why people keep saying I'm a very I'm a Donovan Mitchell bandwagon fan Gue udah pake baju Donovan Mitchell Dari bulan I don't even know February Karena gue baru beli Tapi I'm not a bandwagon Gue dari Summer League udah bilang Donovan Mitchell gonna be a very very good player In the NBA And now Let's move to Cleveland Cavalers tadi malam Survive game 7 Dan Langan Indiana Pacers Walaupun sempet terkejar Beda Sempet down 1 point Tapi untungnya Akhirnya Lebron James And Tristan Thompson And also George Hill Made a big step up For their team I don't need any rest This is my life Gua kayak Wow Respect to player like that Biasanya kalo pemain Habis 82 game Plus sekarang playoff Dan main 7 game 89 games At least Perlu istirahat lah badannya Kalo dia I guess Masih muda kalahnya Jadi badannya sehat-sehat aja gitu And Next ketemu Tonto Raptors Gonna be an interesting matchup Lebron Against DeMar DeRozan Gua masih masih stick with my Original Apa predictionnya Gua masih belain Cavaliers I think probably Cavaliers In 6 or 7 Hopefully Mungkin Mungkin abis adjust Masukin Tristan Thompson In the starting line up Maybe they gonna do that again Against the Raptors Jadi Mungkin Lebron tetap main PG And then Kevin Love Hold on Who's the two? Rodney Hood I think So Lebron Rodney Hood Rodney Hood Rodney Hood Rodney Hood Rodney Hood And then Who's the three? Kyle Korver And Kevin Love And Tristan Thompson Hopefully they gonna stick with that Sorting line up Kita liat lain nanti Langan Raptors gimana Obviously Raptors is a way better team Than Indiana Pacers Jadi Pasti banyak banget yang jagoin Raptors juga Tapi Kalo liat kemaren Kemistrinya Apa ya Kemistrinya Cavaliers But Belum main dapet But It's a different beast In the second round So I'm very curious Gua penasaran banget sih Gimana nanti game satunya Cleveland Cavaliers Lawan Raptors Apakah akan dibantai Karena Kalian tau juga masih capek banget Lebron Hari ini main banyak banget Kalo hala dia 45 points 9 rebounds 2 assist 4 steals And Dia tadi Pasti mau cari Gua udah ngomong I wanna go home I'm so tired So that's not a good sign For Cavaliers fans Tapi dia ada Sekitar 48 jam Untuk di cover Do a lot of treatment And Hopefully He gonna show up in game 1 Semoga ga dibantai Kayak tadi Utah just dibantai Ma Houston Rockets So We will see Who's gonna win But I have my money Still on Cavaliers In that series So that's all My Reaksi And then My thoughts on OKC Thunder And Cleveland Cavaliers And Jangan lupa untuk like video ini Jangan lupa untuk juga Tinggalin komen kalian Tentang OKC Atau juga Cleveland In the next one Kira-kira Cleveland bisa lolos gak ke Eastern Conference Finals And thank you guys for watching Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe And I'll see you guys next video Peace Sabu oo M Terima kasih.